Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku fiksi yang dikarang oleh Oka Rusmini dengan judul Mencoblong yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Gresindo di kota Jakarta dengan ketebalan buku 220 halaman Oke, bagian yang pertama adalah sinopsis buku Buku ini tidak memiliki sinopsis, akan tetapi hubungan antar judul bab itu saling berkaitan dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita Ada pun beberapa kutipan yang dituliskan oleh beberapa pengarang di dalam buku ini yang terletak pada halaman terakhir buku Di sini ada Sapardi Joko Damono yang menuliskan Dengan bahasa fasih yang merupakan ciri khas profesinya sebagai jurnalis dan sastrawan Oka Rusmini menyampaikan tanggapan, kritik, dan sindiran tajam tanpa menyakiti terhadap banyak hal yang ada dan terjadi di sekitar kita Buku ini menunjukkan kualitasnya sebagai penulis isai Kemudian ada juga dari Maman S. Mahayana, seorang kritikus sastra yang menuliskan Ini isai atau cerpen, atau kolom dalam bentuk isai yang mengelindankan fakta fiksi Begitulah manusia, sastrawan kreatif, kerap menawarkan sesuatu yang baru, nyeleneh, dan inovatif Meski begitu, yang tak kalah pentingnya adalah isi dan pesannya Apakah sekadar igawan atau celotehan macam pepesan kosong Atau membuat kita ngeh, kesel, jengkel, dan tentu saja inspiratif Oka Rusmini memang piawai mengolah fakta fiksi jadi sajian bergisi Lewat pencerita mencoblong, problem dunia pendidikan, sejarah, kebudayaan, dan bidang apapun dalam kehidupan di negeri ini Dibikin macam nano-nano Kayak rasa, pedas, pahit, manis, gurih, dan kenyes-kenyes Luar biasa perempuan Bali yang satu ini selalu tulisan-tulisannya menggugat dan menyengap Kemudian ada juga dari Putu Fajar Arjana, seorang redaktur sastra harian Kompas Jakarta Menuliskan, mencoblong representasi rakyat kecil yang mengkritik dari pinggiran Suaranya terdengar sayup-sayup, tetapi mengandung kebenaran Yang sebenarnya banyak dirindukan oleh kalangan terdidik Materi-materi yang dikritik mencoblong sangat aktual Membentang dari soal kebijakan pendidikan sampai pada praktik-praktik penyimpangan perilaku para pejabat Sebagai jurnalis, Oka Rusmini punya banyak bahan dari sekumpulan isu aktual yang tengah jadi perbincangan publik Bahan-bahan itu kemudian ia olah menjadi sajian isai dengan mencoblong sebagai pelaku utamanya Justru dengan cara itu, ia menemukan cara ungkap yang satiristik Bahkan sesekali tajam dan menusuk dada para pengambil kebijakan Esai memang tidak ditulis untuk menemukan solusi Dan karena itulah mencoblong hadir sebagai penyodor masalah Yang sangat mungkin tidak terpetakan sebelumnya Lewat sodoran itu diharapkan lahir strategi pemecahan masalah Yang pada akhirnya bermanfaat bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat Nah dari beberapa pendapat para kritikus sastra atau sastrawan yang ditujukan oleh penulis disini Saya dapat sedikit menyimpulkan bahwa buku fiksi ini dapat juga disebut novel Dan dapat juga disebut mirip seperti kumpulan isai Akan tetapi kemasannya dalam bentuk cerita fiksi yang menarik dan penuh dengan gaya bahasa satire Entah itu ditujukan oleh masyarakat ataupun kalangan pemegang kebijakan publik ataupun pemerintahan seperti itu Bagian yang kedua adalah kelebihan buku Dari segi fisik atau eksternal buku Buku ini memiliki sampul dengan desain gambar yang sesuai dengan karakter yang diceritakan dalam buku ini Yaitu mencoblong Selain itu bahan atau kertas yang digunakan oleh buku ini sangatlah berkualitas dan awet Tapi tentu saja itu kembali lagi dengan bagaimana cara kita merawat buku Nah sedangkan dari segi internal buku atau isi buku Isi atau teks bacaan buku ini sangatlah berkualitas karena mengandung nilai-nilai kehidupan yang beragam Mulai dari nilai sosial, politik, pendidikan, kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya Selain itu bahasa yang digunakan oleh Oka Rusmini atau pengarang buku ini sangatlah inovatif dan tidak monoton Selanjutnya juga penulis mampu menggambarkan suasana yang menarik pada setiap awal paragraf bab dalam buku ini Kemudian ada juga di halaman terakhir beberapa endorsement dari para kritikus sastra atau sastrawan Ataupun penulis yang membuat branding buku ini kelihatan lebih menyala Bagian selanjutnya adalah hal yang saya sukai dari buku ini Hal yang saya sukai dari buku ini adalah yang pertama adalah desain sampul dan warna sampul buku ini sangatlah menarik bagi saya Dan membuat saya semangat untuk membacanya karena saya menyukai warna-warna pastel Kemudian juga saya tertarik dengan isi dalam buku ini yang mengangkat banyak sekali tema yang kompleks Seperti pendidikan, kebudayaan, sosial, politik, bermasyarakat, ataupun berumah tangga yang itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita Kemudian penulis juga mampu menuliskan buku ini dengan kualitas yang awet Dalam artian menurut saya mungkin bisa untuk dibaca 10 atau 20 tahun ke depan Nah selain itu, selain beberapa hal yang saya sebutkan sebelumnya Saya juga tertarik dengan bagaimana penulis atau Oka Rusmini ini menyajikan semacam isai-isei yang disitu Tidak hanya sekadar menawarkan solusi, tidak hanya bersifat solutif Bahkan sebenarnya isai ditulis juga bukan hanya untuk menyajikan solusi Tetapi bagaimana mencoblong disini diceritakan oleh Oka Rusmini sebagai sosok yang menawarkan banyak problematika-problematika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita Dan itu dapat menjadikan penyadar atau pengingat bagi kita bahwa kita punya tantangan besar Kita punya PR besar untuk menghadapi perubahan zaman dan kemajuan dalam peradaban di Indonesia Baik, bagian selanjutnya adalah kesimpulan buku Menurut saya terlalu sedikit apabila disimpulkan sebab di dalam buku ini membahas banyak sekali segi-segi atau bidang-bidang kehidupan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Ada sosial, politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya Tapi saya bisa menyimpulkan salah satu dari beberapa bagian, yaitu pada bagian pendidikan Di mana mencoblong banyak mengisahkan mengenai pendidikan di lingkungannya, pendidikan anak-anaknya dan anak-anak teman-temannya Di situ kita dapat mengambil nilai bahwa pendidikan tidak mesti dimaknai sebagai sebuah nilai atau sebuah lahan untuk mencari nilai Kecuali nilai itu dapat dipertanggungjawabkan Dalam artian, di sini arat kaitannya juga dengan teknologi Sebagai orang tua dan sebagai pendidik guru di sekolah itu harus ada sinergi yang baik dalam pendidikan itu sendiri Dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak Bagaimana pendidikan itu dapat benar-benar memahamkan atau menyadarkan anak Kemudian sinerginya dengan teknologi adalah bagaimana teknologi tidak hanya sekadar menjadi Alat yang canggih yang dapat membantu kehidupan kita menjadi lebih mudah Tidak praktis ataupun instant tetapi bagaimana isi atau kualitas dari teknologi itu Mampu menjadi alat pendukung bagi pendidikan itu sendiri tanpa mengurangi kualitas yang sesungguhnya dalam pribadi seorang pelajar Dalam artian, orang tua harus sering memantau anaknya yang menggunakan gadget Dan bagaimana memanfaatkannya untuk pendidikan Dan bagaimana cara orang tua memotivasi anaknya agar si anak tidak hanya termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus Tetapi bagaimana si anak itu dapat benar-benar memahami dan menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari Dan juga selain itu, mengingat sistem pendidikan di Indonesia yang dari tahun ke tahun itu pasti mengalami perubahan Maka dari sini guru atau seorang pendidik dan juga orang tua harus juga dituntut untuk semakin paham Dan mengikuti perkembangan zaman seperti misalnya dalam hal pemanfaatan teknologi untuk pendidikan Orang tua di rumah yang mungkin belum mengikuti perkembangan tersebut harus dituntut untuk paham Sebelum si anak itu mengakses lebih jauh teknologinya Apalagi anak-anak yang masih berusia di bawah umur ya Itu harus ada pendampingan khusus ketika mereka memegang gadget tanpa sepengetahuan orang tua Maka di sini peran orang tua dan pendidik di sekolah itu sangatlah penting Selain itu juga pengaruh masyarakat di lingkungan anak itu juga harus kita perhatikan Karena secara tidak sadar itu juga menjadi salah satu faktor pemicu perkembangan peserta didik seperti itu Dan untuk bagian yang terakhir adalah penilaian buku ini Dari rentang 10 sampai 100 saya bisa memberikan nilai buku ini adalah 92 Karena buku ini cukup berkualitas bagi saya Bahasanya mudah dipahami dan nyastra sehingga kita tidak bosan untuk membacanya seperti itu Oke terima kasih Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam resensi buku kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih